Sobat dari channel, kali ini saya akan bahas mengenai penyakit jantung pada usia muda. Beberapa hari lalu saya menerima pasien serangan jantung ya, usianya masih 28 tahun. Wow, mudah sekali. Sebelum-sebelumnya lagi, 2 minggu sebelumnya, itu ada pasien juga serangan jantung usia 33 tahun. Seminggu sebelumnya lagi sebelum itu, ada lagi pasien usia 38 tahun. Jadi rata-rata usia ini tidak begitu mengagetkan ketika termasuk muda usianya. Saya mengungkap ini penting untuk membahas karena usia yang muda harusnya justru kita merawat, menjaga kesehatan jantung. Jangan sampai terjadi ketika kita merasa sehat, lagi di puncak karin, lalu tiba-tiba serangan jantung. Atau sampai kita merasa, wah ini kita udah ngumpul duit, mau liburan, segala macam, tiba-tiba jadi harus serangan jantung. Kan sayang banget kan, buat apa dong kerja selama ini? Kalau tiba-tiba malah serangan jantung atau penyakit jantung di saat yang kita tidak duga. Padahal penyakit jantung ini bisa dicegah. Jadi karena itu saya akan bahas, saya akan ungkap semua di sini dalam episode NDRV Channel. Jadi saya ingat waktu itu ya, kita sedang waktu itu sudah mau pulang, jam 11 malam kira-kira, lalu dipanggil ke UGD. Waktu itu saya dipanggil ke UGD, lihat pasiennya, dia bilang dia sakit mah. Sakit mah, sakit apa segala macam, dia bilang kayak telat makan dan lain-lain. Lalu kita periksa EKG, kita periksakan enzim jantung, enzim jantungnya meningkat dan juga EKGnya juga berubah, tanda bahwa ini adalah serangan jantung. Jadi ketika kita bilang pada pasiennya, Pak, ini sebenarnya serangan jantung, dia denial. Dia bilang, nggak mungkin, saya nggak serangan jantung, saya masih muda. Oke, tapi dari hasil memang menunjukkan demikian. Saya anjurkan untuk CT Scan. Ketika CT Scan, ternyata memang hasilnya ada penyempitan di tiga tempat, dan akhirnya ketika kasurisasi, kita pasang stand di tempat tersebut, karena memang sudah membutuhkan dan memang sudah indikasi, ada tiga stand yang dipasang. Jadi bayangkan usia 33 tahun dengan tiga stand atau tiga ring langsung, karena memang sudah dibutuhkan. Berarti penyempitannya sangat berat. Nah, yang patut kita cermati adalah, kenapa bisa usia semuda ini lalu nggak tahu kalau punya penyakit jantung? Sayang sekali karena pada usia-usia 30-an tahun, seringkali orang ini sedang mengejar karir. Atau bahkan di usia 40 tahun, terhitung sebenarnya masih muda, itu biasanya sudah masuk di puncak karirnya. Atau sudah mulai masuk di level-level yang, wah ini sudah bisa agak enjoy healing-healing ya. Tapi jangan salah bahwa ini akan menjadi tidak berguna apabila tiba-tiba terjadi serangan jantung. Itu sangat menyedihkan. Saya juga punya pengalaman, seseorang yang masih usia late di atas 38 tahun, dia hampir 40, dia tiba-tiba mengeluh sakit dada, dan ternyata memang serangan jantung berat. Bayangkan ketika serangan jantung berat ini, semua orang datang menjenguk. Dan betapa pentingnya tentunya orang ini posisinya ya. Tapi setelah itu ya sudah, sudah tidak bisa terlalu aktif lagi, dan karena memang terlambat juga bawa ke rumah sakit, jadi ya memang juga kurang baik hasilnya ya. Datangnya itu sudah 2 hari, 3 hari, setelah merasakan nyeri dada pertama kali. Jadi sudah agak terlambat. Nah harusnya memang lebih cepat ditolong. Tapi karena nggak sangka bahwa ini adalah usianya masih muda, dipikir, ah masih muda, masa serangan jantung ya, apalagi keluhannya juga mirip-mirip penyakit lain nih, kadang-kadang agak mual, jangan-jangan asam lambungnya naik, atau jangan-jangan mungkin gerd. Nah karena itulah, kenapa harus waspada? Karena ternyata dia juga punya faktor risiko. Ternyata dia hipertensi selama ini, tapi nggak tahu. Ternyata dia selama ini suka colong-colong merokok-merokok juga. Ya tapi istrinya nggak tahu. Jadi ada faktor risiko yang saling tumpang tindih. Nah ketika ini terjadi, maka apa yang terjadi dengan semua karir yang sudah dicapai selama ini, kan jadi nggak berguna, karena saja lebih penting kesehatan kan. Tentu saja lebih penting kesehatan dibandingkan semua itu. Tapi kalau Anda punya pendapatan, Anda boleh tulis di komen ini, kira-kira menurut Anda lebih penting apa? Kesehatan? Atau mungkin Anda pentingkan mengejar karir dulu? Jadi, ini tidak jarang. Orang-orang berpikir bahwa hidup sehat dimulai ketika usia 40 tahun katanya. Oh nanti kalau saya udah usia lebih lanjut, atau saya udah agak tua dikit deh, baru saya jaga makan sekarang. Mumpung masih muda kan sering gitu. Ah nggak apa-apa, makan kayak gini. Masih muda gitu kan. Seringkali demikian. Justru kalau masih muda, mumpung masih bagus, itu dirawat baik-baik. Kayak punya handphone aja ya kan. Nggak mungkin dong. Baru beli dua hari, ah mumpung baru dua hari ini lempar aja nggak apa-apa deh gitu kan. Nggak gitu dong ya kan konsepnya. Karena masih baru, kita punya kamera, dibanting juga nggak apa-apa. Kan masih baru ya kan. Nggak gitu dong. Justru karena masih baru, kita rawat. Kita sayang-sayang. Sama jantung kita juga sama. Ketika masih muda, ya kita sayang-sayang justru. Ada saatnya memang kita tidak bisa seluruhnya menahan 100% proses aging atau penuaan. Tapi kita bisa memperlambat penuaan jantung tersebut. Kita bisa menjaga supaya jantung tersebut masih tetap muda, tetap bagus, tetap baik fungsinya. Nggak penyakitan. Supaya kalau Anda mau berkarya, Anda mau berkarir, Anda mau jalan-jalan, mau healing, ya masih bisa bebas kan. Nah kali ini, banyak anak-anak muda yang mungkin berpikir bahwa saya mau healing ah. Tapi healing itu identik dengan dia cheating. Coba Anda lihat ya, healing kan menyembuhkan diri. Tapi dengan healing, dia pas lagi mungkin minum alkohol, mungkin dia begadang terus, atau mungkin dia makan makanan yang nggak sehat. Itu kan sebenarnya bukan healing ya. Itu malah unhealing. Dia membuat tubuhnya menjadi sampah gitu kan. Dengan memasukkan makanan-makanan yang nggak sehat. Jadi konsepnya nggak healing lagi sebenarnya. Atau dia berpikir bahwa dia cheating. Tapi cheating itu kan sebenarnya mencurangi. Siapa yang dicurangi? Kan diri sendiri. Jadi karena itu coba deh, kita mungkin berpikir, saya nggak mau ngubah kata-kata itu sih, tapi artinya coba kita berpikir konsep itu sebenarnya apa sih gitu kan. Kalau kita makan sehat itu, apakah itu tersiksa buat kita? Apakah itu merupakan suatu hal yang berat gitu? Sehingga kita harus cheating. Atau Anda mungkin berpikir tiap hari makan sehat, tapi Anda dengan mindful eating, Anda berpikir bahwa, oke kalau saya makan ini apa sih? Fungsinya apa buat saya? Apakah cuma di mulut aja? Oke saya bisa makan di mulut saya. Icip-icip-icip mungkin lebih enak. Tapi nggak saya bikin banyak sekali saya makan makanan yang nggak sehat ini. Bukan nggak boleh atau boleh gitu. Bukan soal pantangan ya. Bukan soal kok dokter melarang ini, melarang itu. Nggak sih, sebenarnya saya nggak pernah melarang juga. Karena menurut saya itu bisa dinikmati gitu. Anda makan es gitu, Anda makan es krim, Anda mungkin makan daging, Anda mungkin makan makanan yang mungkin digoreng. Tapi Anda tahu batasnya, aku rasa tidak akan mengubah itu 100% tubuh Anda langsung jadi nggak sehat. Tapi yang mengubah adalah kebiasaan kita. Anda makan itu keterusan, karena Anda nikmat di otak Anda, lalu Anda jadinya akhirnya mikir bahwa, oh ini enak nih makan terus jadi kebiasaan. Itulah yang merusak sebenarnya. Tapi kalau Anda setiap hari makan makanan yang sehat, jadi Anda pilih-pilih nih makanan, oke saya makan yang ini deh gitu. Saya makan buah dulu ya, terus saya makan sayur dulu ya, saya tahu bahwa kecukupan sayur saya cukup nih gitu kan. Tahu bahwa, oh saya pilih karbohidrat, oh saya nggak makan nasi putih. Tapi kalau nggak ada, yaudah apa boleh buat saya makan nasi putih, saya jumlahnya tahu cuma segini gitu. Batasin jumlahnya seberapa, saya tahu saya olahraga gitu kan. Jadi artinya, kalau kita mulai berpikir seperti itu, sebenarnya hidup sehat itu bukan siksaan. Ya kan, hidup sehat itu bukan mahal, malah hidup sehat itu lebih murah artinya ya kan. Kan jadi hemat, makan nasi bisa bagi dua. Makan sayur lebih banyak, umumnya sih sayur lebih murah daripada daging ya biasanya kan. Atau mungkin kalau makan daging, ya dagingnya yang simple aja, nggak usah yang sampai harus digoreng, deep fried gitu, sampai digoreng bener-bener tepungnya banyak banget ya kan. Daging yang bisa direbus, atau mungkin dalam puah, biasanya kadang-kadang lebih murah loh rasanya. Jadi ya intinya kita bisa mengatur diri sendiri, tergantung sesuai situasi dan kondisi kita. Nggak perlu sok makan-makan sehat, tapi ke Eropa-Eropaan, dan cuma bisa makan dua hari dalam seminggu gitu kan. Nggak juga kan. Kita bisa makan ya dengan model makan Indonesia aja gitu. Tapi coba Anda punya pendapat apa, coba Anda komen deh. Kira-kira kalau menurut Anda, hidup sehat itu siksaan apa enggak? Atau mungkin hidup sehat itu malah lebih mahal, daripada hidup yang tidak sehat gitu misalnya. Karena alasannya kan kadang-kadang, ah hidup sehat, makanan sehat itu mahal biasanya. Lebih murah makan ini gitu ya. Misalkan yang bisa gampang dibeli gitu. Tapi kalau Anda bisa berpikir demikian, Anda bisa mengerti bahwa penyakit jantung pada usia muda itu bisa dicegah. Dan itu sebenarnya investasi yang paling besar. Karena dengan Anda menjaga jantung Anda sehat, Anda nggak perlu berpikir untuk nanti misalkan diopnama karena penyakit jantung itu dan harus pasang stand misalnya, yang tidak murah juga harganya ya kan. Lalu Anda mesti mengobati, emang obat-obat jantung itu banyak loh. Dan kadang-kadang orang itu emang udah perlu gitu. Dan itu jadi pengeluaran tambahan kan. Coba Anda bayangkan nih, kalau minum obat jantung, kayak sekali minum misalkan harus 20 ribu, 80 ribu, ada yang sebulan mungkin menghabiskan jutaan untuk beli obat jantung. Artinya dia harus menghabiskan jutaan untuk mengobati jantungnya. Sedangkan di masa lalu, kalau dia bisa tahan obat jantung itu, nggak harus sampai dia minum karena dia sehat, itu sebenarnya kan lebih murah dong. Lebih sehat kan dijadinya kan. Ketimbang kalau dia dulu suka-suka aja, jantung dia nggak rawat, dia nggak pernah cek juga, tiba-tiba sakit jantung, akhirnya ke depannya kan perawatan lebih mahal. Ya orang kayak mesin mobil aja, nggak dirawat, tiba-tiba udah mogok, udah bensinnya boros gitu kan, olinya selalu tumpah-tumpah, dia kan lebih mahal jadinya. Coba dari awal dirawat, siapa tahu mudah-mudahan dengan anugerah Tuhan, dikasih kesehatan, malah lebih murah kan jadinya perawatannya kan. Ya jadi namanya ikhtiar atau berusaha untuk hidup saya itu, saya pikir adalah investasi yang paling penting, justru pada orang-orang muda. Dan saya akan bahas lagi penyakit jantung pada usia muda, mungkin kira-kira penyakitnya apa aja, tapi Anda boleh komen di bawah, kira-kira apa aja sih yang menjadi masalah jantung pada usia muda. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sub indo by broth3rmax